Intro Shalom kekasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali di saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Biarlah kami mengawali hari yang baru ini dengan bersaat teduh di hadapanmu. Karena kami tahu di saat kami dekat denganmu, engkau selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan pada pagi hari yang cerah ini, kita akan membahas tentang kebenaran Tuhan. Temanya adalah gembala yang baik. Kalau kita berbicara tentang gembala yang baik, tentunya juga ada gembala yang tidak baik. Tetapi saat ini, saya mau berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Saya percaya bahwa kekasih Tuhan semua sering mendengar dan belajar tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Mungkin di sini saya ingin bertanya, Dari mana kekasih Tuhan mendengar bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik? Tentunya, tiap-tiap kekasih Tuhan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Tetapi pada pagi hari ini, saya pribadi mengenal dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 yang mengatakan, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dumba-dumbanya. Tentu saja kalau Tuhan Yesus berbicara aku adalah gembala yang baik bukan dalam arti harbiah. Karena memang Tuhan Yesus itu bukan gembala hewan. Tetapi Tuhan Yesus adalah gembala umat manusia. Kalau kita melihat gembala yang baik itu pasti punya kepedulian dan mewenang terhadap dumbanya. Demikian pun juga kalau Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Tuhan punya tanggung jawab atau kepedulian serta mewenang terhadap umat manusia sebagai dumba gembalaannya. Kita akan melihat kepedulian apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus terhadap domba-dombanya. Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35, Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kekasih Tuhan begitu luar biasa. Kepedulian Tuhan Yesus terhadap domba-dombanya. Tuhan Yesus peduli terhadap keselamatan daripada domba-dombanya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tentu saja yang diajarkan itu adalah tentang kebenaran. Ini merupakan bentuk kepedulian Tuhan Yesus terhadap domba-dombanya. Kemudian dijelaskan juga di dalam ayat ini tadi bahwa Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit begitu luar biasa. Kepedulian daripada Tuhan Yesus kepada umatnya yang sakit, yang menderita. Ia datangi, ia sembuhkan, ia tolong supaya domba-domba itu boleh merasakan kasih Kristus yang sesungguhnya. Kemudian juga kita lihat kepeduliannya Tuhan Yesus yang lainnya. Di ayat-ayat Alkitab yang lainnya, Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang. Ini juga merupakan suatu kepedulian yang begitu luar biasa. Kemudian kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan pun, Tuhan Yesus juga menunjukkan kepeduliannya. Tuhan Yesus memberikan semangat kepada orang-orang yang seperti itu. Supaya dia menjalani suatu kehidupan dengan penuh percaya diri. Dan percaya kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Kemudian yang berikutnya, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus juga punya wawenang terhadap lomba-lombanya. Di mana Tuhan Yesus punya wawenang untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan kepada murid-muridnya untuk selalu hidup disiplin. Marilah kita yang mengaku sebagai domba-domba peliharaan Kristus. Kita pun harus siap untuk dididik. Kita harus siap untuk ditegur. Kita harus siap untuk diarahkan. Di dalam menjalani kehidupan ini, semakin hari kita semakin disiplin. Seperti yang sudah diteladankan Yesus Kristus kepada kita. Jadikanlah Kristus sebagai gembala kita. Dan jadilah kita sebagai domba-domba yang betul-betul mengerti apa yang diinginkan oleh gembala. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Dikatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kristus mengenal domba-dombanya, maka kita sebagai domba-domba Kristus, kita harus mengenal Kristus lebih hari, lebih dalam lagi. Percaya, berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus, Engkau sebagai gembala yang baik, Engkau mengenal kami semua sebagai domba-dombamu, dan kami semua berusaha untuk mengenal Engkau. Biarlah kami semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah berlakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.